Hai guys merhaba kembali lagi di vlog aku dan ini udah lebaran keberapa ya lupa udah lebaran yang ketiga tiga atau empat deh jadi hari ini lebarannya mau aku ajak kalian ke salah satu masjid termewah terbesar kedua di Asia Tenggara yang ada di Samarinda jadi aku nanti bakal ajak kalian ke sana aku sama adik aku ya udah kalau gitu nanti kalau udah sampai sana aku bakal lanjutin vlognya bye bye selamat menikmati hai guys sudah sampai udah kalian lihat ya tadi cuplikannya sedikit ini tuh masjid terbesar dan termewah nomor 2 di Asia Tenggara ini gede banget masjidnya nanti kita masuk ke dalam aku bakal tunjukin kalian gimana dalamnya nah guys ini udah masuk ke halaman di tengah-tengah tuh jadi dia nuansanya tuh seperti ke ala-ala timur tengah gitu kayak di Mekah ya walaupun aku belum pernah ke Mekah sih Masya Allah cantik banget ini kita mau foto-foto disini guys ini luas banget tuh ini baru bagian disininya guys bagian belakangnya lagi juga masih ada terus di dalamnya juga masih ada nanti kita mau foto-foto dulu disini nanti baru kita lanjut lagi video untuk ke dalam Masya Allah namanya itu Islamic Center Samarinda kalau kalian ada ke Kalimantan atau ke Samarinda jangan lupa mampir kesini ya cantik banget nih view-nya kalau maghrib atau pas subuh ya guys jadi itu di dalamnya belum di dalam banget sih nanti ada untuk sholatnya itu di dalam dan kita harus lepas sepatu nah ini tuh salah satu ikonnya beduknya tuh gede banget tuh nah guys untuk yang di atas sana itu untuk yang orang ibadah untuk sholat jadi karena kita gak mau sholat disini jadi kita gak masuk ke dalam karena kita bawa sepatu dan bawa banyak barang guys nih iya nih Masya Allah nih kita keluar disini tuh Masya Allah tuh ini adalah salah satu masjid yang sering didatangin apa kalau orang dari luar Kalimantan luar Samarinda Masya Allah ya cantik banget nah guys ini pas udah mau maghrib bayangin cantik banget ya pakai lampu-lampu ini kalau dari atas pakai drone gitu pas malam hari itu cantik banget tuh pokoknya tuh tuh disitu juga ada pokoknya setiap menaranya ada lampu-lampunya Masya Allah ya pokoknya kalian kalau ke Samarinda jangan lupa kunjungin ini ya guys ini adalah ikon Samarinda yang terbesar dan termewah nomor 2 di Asia Tenggara oke guys udah mulai gelap karena udah mulai malam kita udah selesai di Islamic Center-nya abis ini kita mau ke Big Mall atau kayak mall yang lumayan terbesar di Samarinda itu deket banget sampai sini itu di pinggir laut eh sorry di pinggir sungai karena di Samarinda gak ada laut ya guys cuma ada sungai mohon maaf nanti aku kasih lihat juga kalian sungai Mahakam dan jembatan Mahakam itu juga lumayan ikon yang lumayan terkenal lah ya karena gak ada lagi soalnya ya mohon maaf ya guys ya yaudah loh kalau gitu langsung aja kita cekidot chuhu chuhu Oke guys, kita udah sampai di Big Mall Jadi ini tuh salah satu mall terbesar yang ada di Samarinda Dekat banget tadi sama Islamic Center Satunya ya Ada sih, siapin lumayan lah ya Sama aku belum pernah ke City Centrum Belum pernah Kalau sempat kesana, tapi kalau gak sempat yaudah Karena seminggu lagi aku bakalan gak di Samarinda lagi Sekarang, aduh Mall penuh banget nih, lebaran ketiga Sekarang kita mau masuk ke sini, gak tau dia mau apa Nanti abis itu kita mau cari makan Akhirnya kita ke Miniso Dan ini sibuk dengan per-ironman-nya itu Pokoknya semua yang ironman-ironman Apa ini? Eh, Dita sama player Baty Ada temannya ini Tuh ada juga tes kucu kecil Suruh aja dia beli biar tehernya habis Aduh, apa tuh? Langsung matikan vlognya Yaudah guys, nanti kita lanjut lagi ya guys Kita mau cari minuman yang gak ada di Turki A few minutes later Guys, ternyata disini ada street boba Jadi aku pengen cobain street boba Dari waktu masih di Turki tuh pengen banget street boba Kita lihat-lihat dulu menunya ada apa aja Kode banget Kita lihat dulu guys, ini menu-menunya Kemarin di Jakarta tapi gak sempat nyobain Aku pilih menu dulu ya guys Oh, disini ada ngapain di atas tuh Kita pilih menu dulu Guys, kita cobain yang mini aja Karena abis ini kita mau makan Jadi ini tuh Di mana-mana makan dulu baru yang manis ya Begitulah Indonesia guys Ini aku pesen yang kelepon Ini yang coco dia Aido Ya itulah pokoknya ya Kita cobain Ini cuman kayak rasa pandan Cuman ya enak sih Ya enak lah orang di Turki gak ada Tukaran boleh Enggak terlalu berasa manisnya dan coklatnya Tapi enak Enak Karena di Turki gak ada gak Kalau aku ngambil rasanya Ya pandan Ya memang Abisnya kita mau ngebolang lagi cari makan Pokoknya kita lalusi Pokoknya ikutin kita terus Oke guys kita lanjut lagi Cari makan Surga banget nih Ada Solaria Ada Awe Tapi dia mau makan sushi katanya Tuh ada T2 Daun Ada Dum Dum Ada Dum Dum disitu Kita mau makan di Ciban guys Semoga ada tempatnya ya guys Tapi terlihatnya sih sepertinya penuh Semoga ada Kita tanya dulu Oke guys Ternyata tuh Tadi full Jadi kita harus waiting list 5 orang Jadi kita mau kuat suar dulu Mau cari kipas Karena Di Turki ntar Kalau aku bilang tuh summer Jadi aku perlu kipas guys Karena summer di Turki tuh panas banget Dimana ya Naik lagi Naik lagi Nampil sana Mana disini gak ada lift Adanya escalator Aduh Yaudah kita nanti Kalau udah sampai Baru aku lanjut lagi ya guys Agak bengek nih Jalan kaki terus bun Ya guys kita sudah ada di Aswear Aku tuh mau beli Kipas Buat di Turki Karena Ntar lah Kalau aku pulang tuh Di Turki musim summer Ada sih mereka jual Tapi nasib itu tuh Aku tuh gak tau Merek-merek mereka yang bagus Terus yang Kualitasnya Kualitasnya Itu Apa Juga Awet Gitu-gitu Jadi tuh gak paham Jadi mumpung disini tuh Pengen beli Tapi ini kegedean ya bun Kalau dibawa kemana-mana ya Karena aku udah surah amet juga Disana Beliin kipas Untuk yang gede Aku tuh pengen bawa Untuk yang Yang dibawa kemana-mana gitu loh Karena di Turki tuh Kalau panas Panas banget Nah antara yang mau pegangan Kayak gitu Tapi nanti kita lihat dulu Yang katanya dia ada lagi Nah ini ada meja belajar Tapi gak mungkin kan bun Aku bawa ini kemana-mana ya bun Ada lampunya pula Yaudah Kita Tanya Apa Lihat dulu Yang kayak punyanya dia itu Dimana ya Oke guys Akhirnya kita beli yang Sama kayak dia Karena tuh pengen Panas nih Lihat nih Keringat aku nih guys Nanti Nanti ini dibawa ke Turki Guys Ini Belinya dia Swear Mereknya Apa Yaudah Abis ini kita Keliling-keliling sebentar Insya Allah Wedding list kita Udah ya Karena Lumayan lama Kita tadi Keliling-kelilingnya Udah lapar banget guys Lapa gak bun Laper banget Karena aku yang gak makan Dia yang lapar Yaudah Nanti kita lanjut lagi guys Yang penting ini udah dapet Alhamdulillah guys Kita udah dapet tempat Sekarang kita mau order Tapi ordernya sekarang pake Escote Escote pake kot-kot Kayak gini Saya pilih makanan Kita mau makan sushi Habis itu kita mau Makanan yang lain lagi Pokoknya ini yang bayarin Iya dong Aku mau puas-puasin guys Karena seminggu lagi Aku udah gak bisa merindah Jadi aku mau puas-puasin Yang makanan Anda bisa merindah Terus habis itu Masih dua minggu lagi Baru berangkat ke Turki Kita mau pesan-pesan dulu ya guys Oke guys Susi kita lama banget datang Dan ramennya akhirnya datang Jadi kita mau cobain ramennya dulu Tadi aku requestnya setengah mateng ya Mie nya semoga Setengah mateng Kita cobain kuahnya dulu deh Kuahnya Gak sabar ya Kita cobain dulu ya guys Ya Nih susinya juga udah Ini mah gedenya tempatnya ya Mohon maaf sayangnya Kita cobain dulu ya guys Ayo makan deh Kita cobain mie nya guys Afiyet olsun Akhirnya guys Susi kita udah datang Seperti biasa Dia bikin status dulu Terima kasih Kita mau makan dulu ya guys Nanti kita lanjut lagi videonya Afiyet olsun Afiyet olsun Hai guys Aku udah di rumah Tadi tuh rempong banget Jadi gak sempat video-video Karena mallnya udah mau tutup Jadi kami mau cepat-cepat Keluar dari mall Dan ini udah malem banget Setengah 12 Bun Jadi Yang udah ngikutin video kami hari ini Jalan-jalan yang gak jelas Tapi ya lumayan lah ya Yang menghabiskan duit Ya udah Kalau gitu Makasih banyak Yang udah nonton video aku Sampai sini So Sampai ketemu di video selanjutnya Thanks for watching Bye-bye Adikurus Didest Bye-bye